Inilah kisah Malaikat Jibril alaihi salam menusupkan jarinya kepada kaum kafir Quraishi yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdawah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap menghadapi tantangan yang besar. Salah satunya yakni, Rasulullah kerap mendapat cacian dan makian dari kaum kafir Quraishi. Bukan hanya itu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya juga kerap mendapatkan perlakuan fisik yang kasar. Imam Asyuti dalam kitab Asbabun Nuzul menceritakan tentang sebuah hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik radiallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewat di hadapan orang-orang kafir makah. Mereka kemudian menggunjing Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau, orang-orang kafir itu pun berkata, inilah Muhammad, orang yang menyangka dirinya adalah Nabi. Anas bin Malik melanjutkan, saat itu Rasulullah sedang bersama Malaikat Jibril. Mendengar olok-olokan tersebut, Malaikat Jibril pun segera menusukkan jarinya ke tubuh orang-orang yang menghina Nabi tersebut. Sehingga, di tubuh mereka seperti ada bekas kuku, hal itu menyebabkan nanah yang semakin hari semakin membusuk, dan tidak ada seorang pun yang mau berdekatan dengan mereka. Atas peristiwa inilah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya, dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 95, Sesungguhnya kami memelihara kamu Muhammad, dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokan engkau. Allahumma soli ala sayyidina Muhammad, wa ala alis sayyidina Muhammad.